KPU Buko-Buko selasa pagi melaksanakan verifikasi faktual untuk data dukungan calon perseorangan atau independen untuk calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu. KPU sudah melakukan validasi data pendukung sejumlah 10.357 yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Buko-Buko. Selain basi ada kesempatan untuk calon perseorangan untuk memperbaiki, sebelum pendaftaran secara resmi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Plano verifikasi faktual dukungan calon perseorangan ini dihadiri oleh liation office dari calon gubernur dan wakil gubernur serta seluruh stakeholder terkait lainnya. Dijelaskan oleh Komisioner KPU Buko-Buko, Denny Setia Budi. Plano verifikasi faktual pertama sudah melalui tahapan sensus yang dilakukan 10 hari lalu oleh tim KPU. Meskipun masih ada perbaikan, namun masih ada kesempatan untuk calon perseorangan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ini merupakan kekaitan verifikasi faktual untuk calon dukungan pasangan calon gubernur-wakil gubernur dari Timbuk Muko yang berjumlah 100.357 dukungan yang tersebar di 14 kecamatan. Dan ini, Alhamdulillah, kita dilakukan oleh faktual secara sensus mendatangi langsung yang berlindungi oleh BPS. Dan ini berlindung selama 10 hari, kemudian kemudian berlindungi tanggal 4. Dan hari ini, kita melakukan pleno di tingkat kompeten untuk menetapkan pendudukan MS dan tim KPU Buko.